Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang juga. Iya, ini udah ada tas nih buat adik-adik. Tapi harus jawab dulu pertanyaannya. Ustaz udah siap belum pertanyaannya? Oke. Om Esa mau kasih pertanyaan nggak? Ustaz aja kalau gitu. Oke, baik. Jumlah Nabi dan Rasulatnya berapa? Siapa yang tahu? Tujuk tangan. 25 katanya. 25 katanya Om Esa langsung dikasih. Siapa namanya, dik? Sultan. Wah, sama kayak nama anak, Om. Sultan. Masya Allah. Ada lagi pertanyaannya, Ustaz? Apa lagi? Masih ada nih. Nabi yang mujizatnya belah laut? Musa. Wah, pinter. Dapat lagi. Nabi yang bisa bicara sama binatang? Pinter. Kasih lagi, Tar. Hebat. Ayo. Nah, ini ada satu pertanyaan nih dari Om Esa. Nabi siapa yang waktu itu siap untuk disembeli? Ayo. Siapa? Siapa? Ambil Reser. Hah? Ismail. Oh, Nabi Ismail. Nabi Ismail. Eh, benar Om Esa. Dapat lagi siapa namanya nih? Dayani. Dayani. Dayani ya. Ya, jadi untuk bingkisan-bingkisan ini, Pak. Ini dari Ustaz Solmet. Memang kita seperti biasa setiap hari Jumat. Insya Allah kita ada kegiatan rutin untuk berbagi bersama. Dan hari ini ya, Tatiah. Kita hadir di sini untuk menitipkan sedikit dari Ustaz. Buat teman-teman, adik-adik yang ada di sini. Semoga bisa dinikmati dan membuat mereka happy dan senang. Jadi secara simbolis kita berikan ke Bapak ya, Pak. Ini bingkisan dalam Jumat berkah dari kita untuk teman-teman yang ada di sini, Pak. Mau diterima ya, Pak. Oke, kalau gitu kita izin pamit ya. Ayo, Ustaz. Ustaz, terima kasih banyak. Semoga berkah selalu kegiatannya. Mari, Pak Ustaz. Mari. Adik-adik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalamualaikum. Bagaimana sumbangan hari ini? Hari ini tuh, Pak, hasilnya sedikit. Disyukur saja, Alhamdulillah. Masih ada yang peduli dan ikhlas pada kami. Insya Allah. Oh, berguna bagi anak-anak kami. Ntar nantinya. Selanjutnya, Pak. Iya. Ini, Pak. 300 ribu. Saya terima, Pak, ya. Ini kayaknya. 300 ribu, saya terima. Benar 300 ribu ini? Iya, 300 ribu. Yang dicari, Pak. Banyakkah? Semoga bisa. Terus, dia ngasih 300 ribu. Tadi Ustaz yang sebenarnya? 400 ribu. Nah, Ustaz tadi ngasih 400 ribu. Belum sama yang lain. Bagaimana ya? Wah, pasulnya bagaimana? Cuma segini? Ini nyelewek, di sumbangan, ini gak bisa digiemin. Mas. Maaf, saya potong. Mas yang tadi minta sumbangan, kan? Oh, iya, Mas. Yang dijalankan, yang minta sumbangan sama kita, kan? Iya, Mas. Kenapa ya, Mas? Kok, Mas, saya dengar ngasihnya 300 ribu. Ustaz tadi ngasihnya 400 ribu, loh? Emang sedikit, Mas. Nah, Ustaz ngasih berapa tadi? 400 ribu. 400 ribu, loh, Mas. Belum sama yang lain. Berarti kan ada uang yang diselewengin. Mas, gak boleh duduk kayak gitu, dong, Mas. Itu dosa, Mas. Ustaz, gimana ini, Tad? Ya, semua kembali ke masing-masing, Sa. Saya ngasih 400 ribu, kemudian disetor 300 ribu, konsekuensinya kan juga ada. Tapi ini buktinya nyata banget, Mas. Sekarang aku aja, Mas. Gak ada lagi alasan, Mas. Ini udah jelas banget, Ustaz. Saya ngasih 400 ribu, dan disetor ke sini 300 ribu, loh, Pak. Iya, 300 ribu. Belum lagi sama yang lain. Berarti, Mas ini nyelewengin. Ngaku, Mas. Ini kriminal, loh, Mas. Bisa dituntut ini, bisa saya laporin, ini. Udah. Bisa-bisanya, Tad. Ini kan uang untuk yatim, Tad. Kita tanya baik-baik. Apa bener, Mas, begitu? Iya, sih, Pak. Sebenarnya masih ada. Nah, kenapa? Nah, kenapa? Kenapa harus diambil yang menjadi hak anak yatim, loh, itu? Iya, sebenarnya saya pengen banget punya motor, Pak. La ilaha illallah. Punya motor, maka dealer. Jangan nyari di jalanan. Apalagi, ngambil uang anak yatim. Kan di sini anak yatim pada sekolah. Anak yatim pada makan. Jadi, kalau Mas ambil itu hak-hak orang yang ngasih buat anak yatim, Ya, Mas, sama aja makan duit anak yatim. Iya, Ustaz. Bukan hak emas, kan, ini. Nah, kembaliin, dah, kalau emang ada yang diambil. Iya, Ustaz. Maafin, Ustaz. Saya ngaku saya salah. Saya hilaf tadi, Ustaz. Gak apa-apa. Yang penting kan berubah. Udah berapa kali ngelewengin uang kayak gini, Mas? Iya, Ustaz. Jangan ditanya. Udah urusan dia sama Allah. Yang penting kita udah tahu, tadi ada yang diambil. Dan udah diakuin. Nah, yang diambil, kembaliin, deh. Yaudah, Ustaz. Saya kembaliin uangnya. Dan jangan diulangin lagi, ya, Mas. Iya, Mas. Insya Allah. Ini, Pak. Uangnya saya kasih semuanya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Semoga berkat, ya. Iya, amin. Ustaz, terima kasih udah menyadarkan saya. Gak apa-apa. Sama-sama. Saya juga minta maaf, ya. Saya juga minta maaf, ya. Pak, malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Benar-benar, ya, Tad. Aneh gak habis pikir, loh. Untung kita denger, tuh. Dia ngomong sendiri kayak gitu. Jadi ketahuan. Kalau tuh duit dikorupsi sama dia. Bisa-bisanya, ya. Itu kan dana sumbahan. Kok berani dikorupsi, Tad? Ya, kalau orang mengetahui, Zah, bahwa memakan harta anak yatim itu, dosanya besar. Nah. Innamaya kuluna fi butunihim naro, wasayaslauna sa'iroh. Orang-orang yang makan duit anak yatim, atau mengkorupsi uang harta anak yatim. Maka di perutnya itu, seperti orang makan api. Panas. Panas sekali, ya. Dan nanti juga akan ditempatkan di neraka yang apinya menyala-nyala. Jadi kayak makan duit panas. Kalau ada istilah, lu makan duit panas, loh. Itu sebetulnya bahasa Quran, itu. Fi butunihim naro. Ada api dalam perutnya. Nah, kalau sudah api dalam perutnya, panas dalam perutnya, maka yang dimakan juga gak akan ada keberkahan. Iya. Nah, jadi selain dosa, Allah ingatkan, terkhusus dalam ayat itu, bagaimana orang-orang yang memakan harta anak yatim, seperti mereka memakan bara api yang panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar deh itu, semoga emas itu gak, apa ya, mengulangi lagi. Mudah-mudahan, Zah. Bener-bener, udah taubat, insaf. Dan saya sadar. Saya sadar. Nah, Niza. Ya, Tad? Ada pertanyaan. Dari IG-nya Ustadz Onrout. Oke, adik-adik nanya apa tuh, Tad? Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Lingkungan kantor saya suka mark-up laporan keuangan di akhir tahun. Saya juga suka dapet bagian. Aduh, tapi dia dapet. Oke, terus. Saya tahu itu hasil korupsi, tapi kalau gak diterima, saya dijauhi oleh teman-teman. Gimana ya, Pak Ustadz? Nah, gimana itu Pak Ustadz? Tolong dijawab, Pak Ustadz. Itu kayak sering terjadi tuh, banyak tuh yang kayak gitu. Kulilhak walau kan namuron. Katakan yang benar, walau pahit, Pak. Jangan kemudian, takut dijauhi teman-teman menjadi alasan kita dijauhi oleh Allah. Aduh, benar banget. Seribu teman menjauh, tidak akan ada gunanya atau maghorotnya kalau Allah yang mendekat. Tapi sejuta orang mendekat, kalau Allah menjauh, maka tidak akan ada manfaat itu sejuta orang yang mendekat kepada kita. Soal rezeki, urusan Allah. Tapi, urusan ini korupsi menyangkut hajat hidup orang lain, maka jadilah da'i yang mengingatkan bahwa ini perbuatan gak benar. Nah, buat saudara, kalau ketakutan, mungkin saudara pertama bisa mengingatkan. Yang kedua, saudara bisa bisik-bisik kepada orang lain. Misalnya, tapi jangan bilang-bilang ya. Lo kasih tau nasehat no sama si Anu. Eh, ini bos, bora-bora gitu. Bos kayaknya mulai curiga ada yang... Engganjal nih, di laporan. Laporannya. Tips banget ya. Buat semua yang mungkin pernah ataupun lagi mengalami situasi kayak gitu. Korupsi itu tidak hanya terjadi di kantor, Zah. Tidak hanya terjadi di perusahaan, tidak hanya terjadi di departemen-departemen. Tapi korupsi kadang kita tanpa disadari sudah belajar sejak kecil. Dari mulai, pinjem pensil gak bilang-bilang. Betul. Pinjem pulpen gak ngomong-ngomong. Ngambil penghapus orang begitu aja, padahal ada yang kurang itu. Karetnya kan jadi berkurang gara-gara kita. Gak ngomong. Isi pulpen jadi berkurang, kita gak ngomong. Pulpennya kan gue balikin. Iya, isinya lo bisa balikin gak? Pasti ada yang berkurang. Pasti ada yang berkurang. Maka, dari mulai sejak dini sebetulnya sudah ditanamkan. Bahwa ketika kita ingin sesuatu pinjam, minta, izin, ngomong. Dan tidak boleh kita menyembunyikan apa yang bukan menjadi hak kita atau milik kita. Nah, sampai kemudian ketika besar, apa yang pernah menjadi kebiasaan kecil akhirnya dianggap sesuatu yang lumrah. Nah, cuma dikitin. Sekecil apapun keburukan kejahatan, dia punya perhitungan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi intinya kita harus benar-benar membentengi diri bagaimana kita jangan pernah tergoda untuk mengambil hak yang bukan punya kita. Walaupun sekecil, setitik, sekecil apapun. Iya, jangan pernah ambil hak orang, tapi berikan hak orang dari kita. Nah, itu yang jangan lupa juga. Masya Allah. Masya Allah banget, Tad. Hari ini kita dapat lagi pembelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari. Iya. Dan bisa menjadi insan yang bukan mengambil hak orang lain, justru memberikan hak kita untuk orang lain. Oke. Masya Allah. Cakep. Cakep. Dan sepertinya kita udah mau nyampe di masjid. Iya. Kita sholat Jumat aja di situ ya. Oke. Kalau gitu kita pamitkan dulu sama sahabat RTV di rumah. Jangan lupa terus patuhi protokol kesehatannya. Jangan lupa 5M-nya ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Sip. Dan juga kabar gembiranya buat teman-teman semua, karena RTV sebentar lagi akan migrasi juga ke TV digital. Kalau gitu, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax